Kita ke informasi Pilkada Pemirsa, aksi belusukan ke kawasan permukiman padat penduduk di Kemayoran Jakarta Pusat dilakukan calon geburur Jakarta No. 1 Rituan Kamil sekaligus menampung aspirasi warga. Melihat semangat warga gemar berdagang, RK berjanji menyediakan program kredit mesra tanpa bunga dan agunan agar tidak terjerat di jaman online. Kedatangan jagup Jakarta No. 1 Rituan Kamil ke permukiman padat penduduk Jalan Remaja 3 ke Kemayoran Jakarta Pusat langsung disambut pria sejumlah mama. Mereka yang tengah melakukan olahraga senam bersama seketika mendekat untuk sekedar bersalaman atau bersuap foto. Pelusukan dinilai RK merupakan cara paling ampuh bagi para calon untuk mendulang dukungan suara. Karena selain dapat bertatap muka langsung, dirinya juga dapat mendengarkan kelut keseluarga. Selama belusukan, mantan Gubernur Jawa Barat ini menilai budaya berdagang warga Jakarta cukup kuat sehingga diperlukan perhatian lebih dari pemerintah. Jika terpilih nanti, RK akan membantu warga Jakarta yang ingin berdagang atau beri berusaha dengan memberikan pinjaman mesra. Jakti pinjaman berkelompok yang sifatnya tanpa bunga dan tanpa agunan sehingga warga tidak akan terjerat pinjaman online. Itu yang saya dapati ya, warga Jakarta itu hampir mayoris kalau saya tanya, rata-rata senang ingin berdagang. Artinya semangat, wira usahanya tinggi. Nah tinggal nanti, jangan sampai kena korban pinjol kan. Makanya ada program kredit mesra itu yang kredit kelompok itu ya, tanpa bunga berbunga, tanpa agunan. Sementara untuk mengatasi persoalan lain yang dihadapi warga seperti biaya operasional pesyandu, paut, dan operasional aktivitas kewilayahan akan teratasi salah satunya dengan program andalan yakni 200 juta rupiah per RW. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.